Kasihan, nasib Haji Tarik Halilintar dibandingkan saat dengan Fuji kelihatan menyesal. Momon Tarik Halilintar berkunjung ke rumah alia Masair dicorot netizen. Nasib Tarik Halilintar yang sedang menyuapi alia dibandingkan dengan keadaannya saat masih berpacaran dengan mantannya. Namun sebelum lanjut, pastikan jari Anda untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu serta lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru dari channel Muara Informasi. Kalau sudah, mari kita lanjut dan simak video ini sampai habis. Hal ini nampak dari respons netizen ketika Zahwa Masair baru saja sampai di rumah sepulang dari Amerika Serikat. Dalam momen kepulangan Zahwa tersebut, semua anggota keluarga berkumpul termasuk Tarik Halilintar yang sebenar lagi menjadi bagian keluarga Masair. Saat itu pula, sekeluarga alia memesan makanan nasi padang yang dibungkus ke rumah. Tarik pun menyuapi alia nasi padang tersebut dengan menggunakan tangan. Namun, momen romantis tersebut justru dipandang negatif oleh warganet. Kitu amat di rumah calon mertua Luthor, cuma ada nasi bungkus. Itu pun mesen sendiri, kelihatan banget dimanfaatinnya, ujar netizen. Akibat komentar itu, nasib Tarik pun dibandingkan dengan ketika dia mampir ke rumah Fuji saat masih pacaran. Di masa-masa itu, Tarik dan Fuji sering membagikan momen mereka makan bareng di sebuah meja dengan banyak piring. Di rumah Fuji dimasakin banyak menu masakan, ujar warganet at Valen Koko. Mana pulang masih dibawain kue bawang seabrak, ibu netizen. Kalau dulu udah malam disuruh pulang, ini malah sampai jam 3, jam 4. Pantes emang laki-laki di rumah cewek sampai jam segitu, obrol sama ibunya lagi, kata netizen lainnya. Komentar-komentar itu pun dibalas netizen lain yang menganggap hal tersebut tak selayaknya dibandingkan. Padang pagi sore itu yang mahal harganya. Bela warganet terhadap Tarik Halilintar dan Andiah Masaid. Hanya itu saja informasi yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Dan terima kasih sudah menyimak videonya sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!